Pandemi virus corona yang melanda berimbas ke segala leading sektor usaha. Salah satunya yakni usaha penjualan pupuk pertanian. Omset penjualan pupuk pertanian di kota Kuala Tunggal menurun hingga 60%. Sepinya penjualan pupuk pertanian di Akwi Lamsur, seorang pendagang pupuk pertanian di kota Kuala Tunggal. Sejak merebaknya virus corona hingga saat ini berdampak langsung pada penjualan pupuk pertanian. Jumlah pembeli yang datang ke tokonya menurun drastis dan jelas ini merugikan bagi dirinya selaku penjual pupuk pertanian. Jika biasanya dalam sehari bisa mendapatkan omset 1 juta rupiah, namun di saat ini untuk mencapai 500 ribu rupiah dalam sehari sulit didapat. Selain itu harga komoditas pertanian juga sangat berpengaruh terhadap penjualan pupuk pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan harga komoditi pertanian di bulan Juli ini yang tak stabil, kebanyakan para petani enggan untuk merawat kebunnya, terutama untuk membeli pupuk. Kepada sektor ekonomi, terutama di sektor pertanian lah umumnya. Di samping COVID ini mungkin juga komoditi harga pertanian dari hasil petani itu juga menurun, terutama mungkin sawit juga harganya sudah turun, pinang sudah turun. Dan komoditi pertanian memang saat ini sedang turun kan, apalagi menjelang lebaran haji, itu sudah umum ya, pada saat menjelang lebaran haji ini, komoditi hasil petani itu memang menurun. Nah, di samping itu juga dampak COVID ini juga mungkin pada prinsipnya petani kita juga agak perhatian lah, agak hati-hati dia untuk turun kemasan. Bahkan mungkin banyakkan mereka tidak turun, Dia katakan mungkin sebulan sekalilah mereka untuk turun, karena juga takut. Mungkin berapa persen om segitu ini menurun lagi? Kalau om segitu mungkin lebih 50 persen. Terima kasih telah menonton!